Setelah dia ngedip, nanti diputar 2 kali grip gasnya 1, 2 Nah, kalau dia berhasil, kedipannya menjadi 2 1, 2 Oke, semangat pagi teman-teman Kali ini saya mau berbagi sebuah tips atau ide kreatif Yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya Oke, sebelumnya terima kasih Yang sudah support channel saya Di sini saya mau berbagi sebuah tips Cara memperbaiki motor Revo ya Revo motor injeksi Ini posisinya nggak mau langsam ya Posisinya nggak Posisinya nggak mau langsam Kalau dilihat dari motornya normal Stutter masih normal Semuanya masih normal Motornya juga masih baru Taruhlah perjalanan Rp32.000 Cuma kalau melihat kondisi motornya Perawatannya bagus ya Perawatannya bagus, normal Oke, di sini yang pertama Teman-teman harus Nyiapin sebuah DLC ya Ini DLC manual Kalau beliannya pasti ada ya Cuma lebih hirit, lebih simple Pakai yang seperti ini ya DLC short connector yang dicolokin ke short connectornya Seperti ini Nah, seperti ini Dicolokin Kita bikin sendiri aja Di sini ada sebuah saklar Terus dengan sebuah kabel ya Nah, ini on-offnya Nanti buat matiin Ini buat reset ECM-nya Atau buat reset modenya ya Oke, teman-teman tinggal Nyiapin sebuah saklar biasa Saklar ini on-off aja Seperti ini Lalu teman-teman kasih Sebuah kabel ya Kabel 2 Disolder Bagusnya sih Disolder Biar kuat Nah, seperti ini Nah, jadinya nanti seperti ini Nah, seperti ini Ini Berap Untuk nyolokin DLC short connector ya Atau buat Reset ECM-nya nanti Atau buat Setting altitudenya Atau setting Modenya Mode Revo Jadi, posisi di sini Motor tidak bisa langsung Itu penyebabnya Bisa jadi karena Modenya berubah ya Motor injeksi yang Tidak menggunakan MAP Atau sensor TP-nya aja Dia menggunakan Atau perlu Disetting mode Atau Pasti Perlu setting mode Jadi Setiap Perawatan berkala 2 atau 3 bulan ke depan Perlu dilakukan Setting mode Agar Mode ketinggiannya Tidak berubah Maksudnya Berubah Kita pulangin lagi Kemode 1 Oke Nanti Pantau terus Cara Settingnya gimana Yang jelas Yang pertama Kita tentuin bahwa Echo tidak menyimpan Kode kerusakan Kode kerusakan Nah ini Nah ini nanti Kelihatan dari DLC Shot connector Oke Nanti kita colokin Ke shot connector Seperti ini Kita colokin Ke shot connector Oke teman-teman Yang teman-teman Perlu perhatiin Cara Jemper Shot connector Menggunakan Sebuah Kabel ya Ini Tanda Centilan Yang Di atas Centilan Shot connector Campernya Ini Nah yang di Camper sebelah kiri Atas dengan bawah Digabungin aja ya Ini on offnya Ini Dibikin on off Karena Nanti Mempermudah Untuk Setting Reset SEM Oke Karena Dibikin on off Biar enggak Nyabut kabel ya Pakai on off Seperti ini Oke Nah Seperti ini Nah Teman-teman Jangan lupa Untuk Cara Jempernya Ini tandanya Centilan Shot connector Ini di atas Yang centilannya Dia ada Tanda centilannya Ini Nah Setelah itu Sebelah kiri Atas dengan bawah Oke Ini posisi Masih Off ya Kita off ini Waktu kita kunci kontak on Seperti ini Dia hidup Lampu milnya Sebentar lalu mati Tapi Kalau kita on in Kita on in Seperti ini Ya Kita on in Kita on in Tombolnya Jika dia ada problem Atau SEM itu Menyimpan kode kerusakan Maka dia akan berkedip Tapi kalau dia hidup terus Maka SEM Tidak ada masalah Tidak ada problem Seperti itu Ya posisinya hidup terus Berarti ECM tidak menyimpan Kode kerusakan Atau Kode gagalan Atau History Kerusakan ya Oke Ini posisinya On ya Oke Tapi motor ini Tidak mau langsam ya Hidup motor ini Posisinya hidup Tapi setelah itu mati Mati posisinya Oke Teman teman Disini ada Tips Setting mode altitude Posisi Shot connector nya Udah dicolokin Udah di on in Dia ini hidup aja Kita setting altitude ya Posisi Kunci kontak Off dulu Setelah itu Kita tarik gas ya Full Ditahan Baru Kunci kontak on ya Jadi posisinya Kita setting Mode 2 dulu Baru ke Mode 1 Jadi posisinya Seperti itu Kita Nanti teman teman Perhatikan ya Caranya Ke mode 2 dulu Baru ke Mode 1 Oke yang pertama Kita mode 2 dulu Kita tarik gas full Seperti ini Kita tahan Baru kunci kontak on Kontak in Oke setelah dia ngedip Nanti diputer 2 kali Grip gas nya 1 2 Nah kalau dia berhasil Kedipannya menjadi 2 1 2 Berarti mode 2 berhasil ya 1 2 Jadi diputer gas nya 1 2 Oke Jadi berhasil ya Di mode 2 nya Oke kita matikan Kita hidupin lagi Kita hidupin posisinya Kita hidupin motornya dulu Kita hidupin motornya dulu Nah posisinya motornya udah Mulai agak sedikit langsam Tapi kita pulangin ke Mode 1 lagi Oke caranya Seperti ini Cukup putar 1 kali Kalau tadi 2 kali Sekarang putar 1 kali Kita tarik gas nya Full Nah Setelah itu kunci kontak on Onin kunci kontak Setelah dia ngedip Indikatornya ngedip Kita pulangin aja Dip Kita pulangin Kalau dia kedipnya 1 Nah berarti mode 1 Sudah berhasil Oke kita matikan dulu lagi Setelah itu Kita on Setelah itu kita hidupin Baru kita hidupin Oke disitu caranya Untuk setting Mode ya Setting mode Atau Setting altitude Jadi Setiap Berkala 2 sampai 3 Bulan ke depan Lakukan service Setting altitude Itu perlu Nah seperti Sekarang motornya Udah bisa langsam Posisi hidup Dan bisa langsam Oke kita matikan lagi Sekarang udah bisa langsam Tanpa dibekang gas Jadi Motor ini Permasalahan Gak mau langsam Atau merupakan di awal Atau gak bisa di gas Atau susah hidup Oke teman teman Bisa jadi Karena hal yang Spele ya Spele sih Cuman kalau Tidak tahu caranya Agak sedikit bingung Makanya disini saya kasih Tahu cara tips Setting mode Setting altitude Ke mode 2 dulu Baru ke Mode 1 Disini Bisa langsam Motornya tuh langsam Hidup langsam Hanya karena Setting mode ya Mode 2 dulu Ke mode 1 Jadi permasalahannya Cuma Oke Seperti itu Nah Setelah itu Kita matikan Kita Cabut Shot connector ini Kita cabut Kita pasang lagi Penutupnya Nah seperti itu Sekarang Kita coba lagi Motornya udah bisa langsam Hidup normal langsam Gak ada problem Gak masalah Berarti Gak mau langsam Atau Gak mau hidup Atau susah hidup Atau berberdi awal Itu bukan berarti Ada kerusakan yang lain Atau minta penggantian Part Atau minta yang Penggantian yang lainnya Itu bisa jadi karena Perlunya setting mode Atau setting altitude Jadi gak perlu Belum tentu Harus penggantian Part Atau full pump Atau injektor Atau yang lain Oke Semoga teman-teman Video ini dapat Bermanfaat Buat teman-teman Dapat menginspirasi Dapat bermanfaat Oke Terima kasih Dapat bermanfaat Oke Terima kasih Terima kasih